Halo guys, welcome back to my YouTube channel Balik lagi sama gue, Fajar It's time to skincare Untuk kali ini gue mau ngasih rekomendasi untuk kalian Beberapa double cleansing Yang dari tipe yang oil Sampai yang balm Balmnya itu gue dari body shop Yang awalnya itu dari Biore Moving on to the video Oke guys, gue bakal nge-review Ini yang pertama dari Camomile The Body Shop Balm Ini bagus banget Kalau gue pribadi gue pake ini tuh lumayan nge-fake lah Tapi nanti gue bakal ngasih perbedaannya sama Biore Untuk yang The Body Shop Camomile Balm ini Dia tuh teksturnya kayak balsam gitu Kayak gini Ini gue ada pembelian kedua Kita lihat ya Itu kayak gini Kita ambil Dikit Terus kita pake di tangan Dia tuh nge-fake kayak gini Cepet Cepet untuk ngereset jadi minyaknya Kalau dia udah sampe Ngetatch sama skin kita Langsung jadi Minyak gini Bayangin gak sih kalau Kita udah make up tebel banget Pake ini Dia tuh gak usah lu tekan-tekan Gue selalu kayak gini-gini-gini-gini-gini banget Kayak iya udah biasa aja gini Dia gak angkat Oke tuh Ini teksturnya Enak, lembut, wangi Wanginya Tenang sih enak Gue suka kayak terapi-terapi gitu Oke guys next Terus gue bakal coba Nanti Tangan gue Gue pakein Dua foundation ini Dari L'Oreal sama Jordani Dan Setting spray-nya dari City Color Nanti gue akan blend Dan langsung gue bersihin Pake yang di body shop Kamu mana bang tadi Tunggu ya Oke guys ini udah gue Apa? Apply sama dua foundation tadi Dan langsung Terakhir gue pakein setting spray Lihat kan Tebel banget Ini gue pengen coba Dia Gue tempelin kesini Berapa lama Proses Pengangkatannya Kita coba ya Guys Lihat Si Ini udah keangkat loh Kita disini coba pake Tisu dulu Ini gue gak atapkan Ini gak gue atapkan Sumpah Nah Dan 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 Jauh keliatan gak sih Tuh Ini Bagus banget Gitu hal yang di body shop Tuh Karena dia Teksturnya balm Jadi Untuk kayak traveling itu Gampang di bawah dua Gue pakein Nisla water Disini And Ini Bagus banget loh Dia tuh gak usah pake Tengah Gak usah pake Tenaga Ngeblendnya Gak usah pake tenaga Terus Makein Nisla water Gak pake tenaga Keangkat semua Dan For your information Untuk kalian Karena dia Teksturnya Balm Balm Ini Ini tuh bisa dipake Kayak untuk traveling Aman banget Karena Dia tuh Putku Dia tuh Akan cair Kalau dia udah kena Kesentuhan tangan Kita Kayak Sikit Oke produk yang kedua Aku ada Dari Biore Ini udah mau habis Ini udah mau habis Udah Kayaknya Nggak akan Beli lagi sih Soalnya Udah Jatuh cinta banget Sama yang The Body Shop Mungkin Beli Kalau memang Oke langsung aja Kalau yang ini tuh Dia bentuknya Bener-bener Minyak Oil Gue rekomendasiin ini Kalau memang Kalian yang Nggak kemana-mana Ini Nggak dipake Buat berpergian Nggak Kayak yang The Body Shop Tadi itu Dia tuh Kalau untuk traveling Itu aman banget Ditaruh di kotor Atau di tas Dia nggak tumpah-tumpah Kalau ini Gue pernah punya pengalaman Kemarin Pas ke KL Dia itu Gue taruh Bener-bener Di bawah Banget Dan Nggak tau kenapa Gue udah tutup kencang Tiba-tiba Dia kayak keluar-keluar Ternyata Dia keluar tuh Dari sini Padahal ini udah Ketutup kayak gini loh Tapi dia keluar tuh Dari ujung-ujung Sininya gitu Yaudah Alhasil Bawahnya jadi Banyak Kayak Iya minyak Emang sih Minyaknya Nggak Yang Ngeganggu Bisa Bisa dibersihin Tapi kan Kayak Ya Kontor aja Jadi basah Gitu Koper bawahnya Kan untung Dia Gue sih naruh Ini Yang semua Jadi yang kena Cuma kayak botol-botol Air Di sini Teksturnya Gue langsung buka ya Teksturnya tuh Bener-bener Jatuh Bener-bener Minyak Gini Minyak Dia tuh Biasanya langsung pake Blok ke muka Dia tuh bener-bener Ya udah Minyak Minyak Gini aja Salotop Kekuatan Pengangkatannya Kita liat lah Biar Kalian bisa nilai juga Gimana Kalau nanti Gue punya penilaian sendiri Kok Oke guys Gue pake Produk yang sama Dua foundation tadi Sama Setting spray Bakal gue play Di tangan Dan Akan gue coba Untuk Bagaimana dia Pengangkatannya Seperti Apa Cepat atau tidak Setelahnya Butuh buat tekan Atau enggak Seperti itu Tunggu Oke guys Ini udah Gue taruhin Keliatan kan Nah Keliatan kan Gue langsung Apply disini Tuh Gimana Keliatan gak sih Kalau menurut gue Ini sih Sama ya Kayak tadi The Body Shop Yang tadi Pengangkatannya Cepat Enggak perlu Ditergen Gitu Tapi Pasti Nanti Ada plus minus Dia juga Kan Tapi So far Oke Teksturnya Lembut juga Tapi Kalau untuk bau Gue lebih suka Wanginya Yang tadi The Body Shop Yang ini Tuh Kayak Bawa obat Oke guys Kesimulian dari Dua produk ini Ada plus minusnya Plusnya mereka tuh Masih sama-sama Pengangkatannya Tanpa dipijat Yang bener-bener Ditekan banget Santai aja Santuy aja Untuk kayak Ngeblendnya Dia akal terangkat Sendirinya Karena memang Basicnya mereka Minyak Sebelum Penggunaan Cleanser Di kamar mandi Cuci muka Dengan facial foam Dia Untuk kalian Pakainya ini dulu Untuk makeup tebal Mendingan Pake Double cleanser Dulu Karena itu Bukan cuma Mengangkat Sisi-sisi makeup Ataupun Bener-bener Dari pori-pori Terdalam Itu diangkat juga Dengan Dua ini Bukan cuma Itu juga Dia total Jerawat tuh Males gitu Mau Itu-itu Bukan kita Karena kita Udah bener-bener Bersih banget Dan Untuk Kekurangan Dari Diori ini Jadi kekurangannya Itu kalau Menurut gue Dia tuh Kalau untuk Di traveling Untuk kalian Yang kerjaannya Tuh Pergi sana Sini Atau Suka traveling Pergi-pergi Antara Dikoplar Ini Tidak Rekomen Untuk Dikoplar Menurut gue Kalau kalian Tidak Yang bener-bener Kayak Nutupnya Rapih Banget Kalau Menurut gue Mungkin Kalian Lebihnya Naruh Tuh Kayak Travel size Yang kecil Gini Terus Bener Kenceng Banget Jangan Sampai keluar Karena Dia bener Tumpah Pengalaman Gue Tumpah Dan Ngebetain Banget Pake Ini Sama Sama The Body Shop Tapi Kalau Untuk Rekomen Traveling Ini Menurut gue Tidak Usah Mengen Buat Di rumah Rumah Aja Dan Harganya Kurang Lebih Di Rp133.000 Beda Sama Body Shop Lebih Murah Lebih Bagus Dan Isinya Lumayan Banyak Makinya Banyak Banyak Dikit Aja Karena Udah Dan Dari The Body Shop Camomile Balm Ini Kelebihan Itu Kalau Misalkan Kalian Suka Traveling Suka Pergi-pergian Ini Enak Bukan Bentuknya Balsam Keras Dan Teksturnya Bakal Mencair Kalau Kena Kehangatan Tubuh Atau Kulit Kalian Ini Harganya Rada Jauh Sama Yang Diora Tadi Harganya Di Rp199.000 Kalau Kalian Punya Fouchard The Body Shop Mungkin Akan Lebih Murah Tapi Ini Rekomen Kalau Untuk Kalian Suka Traveling Aja Oke Guys Thank you For Watching Menurut Gue Dari Dua Perjudet Tadi Itu Bagaimana Kebutuhan Kalian Aja Untuk Di Rumah Atau Untuk Pergi-pergi Itu Dari Kedua Tadi Ada Kelebihannya Masing-masing Kalian Biore Untuk Di Rumah Itu Masih Bisa Untuk Kalian Untuk Makeup Di Rumah Pakainya Biore Mungkin Bisa Untuk Pengangkatan Tapi Kalau Untuk Kalian Suka Pergi-pergian Traveling Suka Jalan-jalan Kalian Gue Rekomen Pakai Yang The Body Shop Camomol Balm Yang Tadi Itu Bagus Bangat Karena Teksturnya Balm Menjadi Keras Tidak Sumpah Kemana-mana Koper Ataupun Ketas Kalian Video Tadi Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Menjadi Pemilihan Double Cleanser Dalam Gajian Kalian Di Akhir Bulan Nanti Thank you Bye